Bagaimana orang penuh hati-hati ada rapat semua? Oh, saya seorang dulunya Ibu Kalau ibu bunuh aja kayak begini Bagaimana ibu membunuh diri orang gak korupsi Ibu aja pucat Jadi nih, setiap ambil rapat Laci tempat Banyak uang Maaf ya, saya tidak tahu Tapi bentuk yang saya alami Bahwa jadikan keluarga sebagai Institusi Pelikan Kelimba Akan sangat membantu pihak sekolah Mendidik anak itu bukan soal bayaran Mendidik anak itu bukan soal Uang Tapi soal keteladanan, soal kebibawangan Soal pembiasaan Dan soal sikap Saya tidak tahu Selalu saya cerahkan dimana-mana bahwa bapak memang hampir jalan Yang ikut ke sekolah ambil rapat Saya bilang itu pelaturan saya Atau bapak-bapak yang sempat ambil rapat Siapa yang bikin ketentuan? Ketentuan kita karena kita egois laki-laki Seolah-olah bapak ambil rapat bapak istri Saya bapak sendiri Saya datang, saya ambil rapat Saya duduk, saya denguri taruhan kembali kelasnya Ya ternyata gitu Ujung-ujungnya siapa yang kasih hadiah Siapa ya yang bisa kasih hadiah buat ibu? Saya ingat saya sama saya kecil Burunya yang dapat hadiah itu anehnya juara kelas Sekarang kalau mau naik-naikkan kelas Malah burunya yang minta hadiah Masih hadiah ke guru boleh Bukan enggak boleh Tapi kan enggak usah minta depan kelas begitu Bilangin ya sama papanya ya Kamu perlu masih apa-apa buat guru Bukan solo Nanti dia ke atas lapang Heks Nah ini saya tidak menguasai Mungkin nanti Pak Masih apa-apa Tapi setra-setra diperkuat sehat Mulai diperkuat sehat Kalau tidak Nanti kita bawa ke rumah sakit Kapan sehat? Rumah sakit Rumah sehat kita harus diisi oleh dokter-dokter Suster-suster yang mengerti Bahwa vaksinasi Imunisasi Itu adalah peluntuhan generasi Memang iya ya Karena dokter-dokter kita Rata-rata sekolah Dan bayar sekolahnya maaf Sekolah 10 tahun itu Harga paling cepat 9 tahun Belum koas 2 tahun Akhirnya apa? Alumi-alumi baru sebelum perang Adalah jurukam yang paling hebat Untuk imunisasi Vaksinasi Bahkan ada yang mengharapkan Dan melarang kita Untuk menggunakan herba Ada Seorang dokter yang sangat terkenal di seluruh ini Dia mengolah Yang namanya Habas Sauda Minyak Zaidun Saya dengarnya Lepas Uits Kayaknya begitu Terserah Saya gak bisa berdiri Next Nah Satu hari Akan ada gerakan musuh Baik dalam komunitas umat Ya ini Kau mukmin yang mendengki Pendengki 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 Jangan-jangan aku yang berdengki kepada kamu Jadi nilai ini Mungkin membutuhkan Kajian Tasgiatun Naps Yang harus tuntas Di kalangan Kau-kau-kau bergerakan Termasuk saya dan kita semua Kau menafik Pasif Pengkhianat Musuh abadi umat Iblis dan kaum Yahudi Kaum Nasrani Kaum menyembah selain Allah Yang saya lagi kasih Blok Koning ini Komunis Ternyata Komunis lebih kejam dari Iblis Kalau Iblis aja masih beriman sama Allah Masih percaya dari akhirat Kalau Komunis gak percaya dari akhirat Iblis aja masih mau Gambu-gambu orang sepanjangan ke pengajian Arti pengajian eksis Ini kalau Iblis kan gak suka orang pengajian Lebih hebat dari Iblis ya Komunis berarti kan gitu Jadi luar biasa Komunis ini adalah satu Ideologi yang tersetak oleh seseorang Dimana mereka mempunyai pola lahilmaninya Dia punya jiwa Menolak apa yang berasal dari Selain dirinya Maka antroposenisme Dimana Tuhan adalah aku Aku adalah Tuhan Hari ini Tuhan baru Menama ke siimpin Dan di Indonesia Tuhan baru Tinggal siapa sebut nama Tidak Tuhan yang mempunyai Selamat berjuang Berproses Memenangkan kepentingan aspirasi Umat Maritas dan Musa Umat Musa Atau dikasih waktu berapa menit lagi Om Musa Gak wadid ini Berlaku di diskusikan Udah di kebun materi ini Masih dikasih 5 menit Terserah saya menyesuaikan Saya tahu Mas Yagi punya alasan lain Yang memang ada bagian-bagian materi Atau kembangannya Tapi Kita kan memang biasa berhenti Ketika ajar matri masuk ya Jadi tinggal kita kompon Saya pikir Atur saja Kalau tadi mau disebutkan Sempatan buat 3 orang Sekarang 3 orang lagi Tetapi syaratnya Bukan yang tadi Penting ini Iya Supaya kita punya sebaran dulu Nanti kecuali Kalau yang lain cuma ada 1 atau 2 orang Silahkan Oke Satu Pak Yang kedua Yang kedua Tiga orang penanya dulu ya Mas Mata Ambil Yang lain dulu Pas Mata Yang lain Mas Mata Mas Mata Banyak stok Terimakasih 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 Pengetahuan tentang Bayangan Yang mulai terbuka Dan mulai nampak jelasin Namun demikian Dari sesi-sesi yang sudah disabak Kami menangkap Dari Apa namanya tema Yang disampaikan ini Sampai menuju Generasi emas Tahun 2045 Bagi orang-orang tua Seperti kami Pak 67 70 Kayaknya Makanya Makanya Pak Mohon Tadi Jujur Pak Itu Kita sedang Dari Pengalaman kami Saya mengalami beberapa zaman Yang kita lalui Itu Waktu kecil Saya tidak pernah membayangkan Bahwa zaman akan begini Sama sekali tidak ada bayangan Bahwa Indonesia akan begini Terus ada kemajuan teknologi Dengan pesatnya Sama sekali saya tidak membayangkan dulu Jangan saya kecil Zaman saya kecil Hanya sudah kecamatan Dan lontar Yang terima bukan yang langsung Tapi Petugas Kelurahan atau terjaman Sekarang Kita buka HP Mau berhubungan dengan siapa saja Bisa Orang Sepuduh Apapun sekarang Katakanlah SD Tidak tamah Tapi bisa baca Bisa Menoperasikan HP Lihat Google Lihat tutup YouTube Tanpa sekolah Kalau dia mau Mempratekan Mau ya Mempratekan Apa yang diajarkan YouTube Atau Google Atau Atau Menjawab pertanyaan Dengan mulia Google Itu Jadi orang Dan orang Orang Sukses Itu adalah orang Orang Yang mau Mempratekan Apa-apa yang ada di teori-tori Ya Setanggap Ini Meskipun Ada Yang bisa Memanbahkan Sehingga Dan Konon Sekarang Mas Saat ini Sudah mulai Dipasarkan Apa ya Mas Ini mesti tahu Jack Apa ya Di atasnya Di atasnya Google Oh Kita mau Banyak Segala sesuatu Itu Dalam pintu Bisa dijawab Oh Cek GPT Misalnya Menjadi Berpikir Kita sudah Susah-susah Mengugah Supaya kita Berjuang Tapi Ada satu Faktor Yang kita lupakan Bahwa Zaman Di tahun Zaman sudah Berubah Dan Itu sama sekali Tidak kita sadar Sama sekali Kita tidak sadar Seperti saya saat ini Saya tidak Sama sekali Tidak Apa namanya Mengangan Saya akan jadi Pak Menjid sholik Kan menjadi Imam Menjid sholik Kan menjadi Anggota Apa Pertemuan kita Sama sekali Tidak Oleh karena itu Perlu Sebarang hari Menurut saya Ada satu Faktor Yang Menentukan Zaman Di tahun 2045 Bisa itu Yang sangat Tidak kita Perkirakan Yaitu Kemajuan teknologi Besok Orang sudah tidak Ada peran Bekerja Lagi Bekerja Bekerja Sesuatunya sudah Dihambil Oleh teknologi Nah Hal-hal Yang Tidak pernah Kita Memperlihatkan Barangkali Menjadi Pertimbangan Kita Apakah Kita Besok Bisa Mengalami Hal seperti itu Dengan segala Perubahannya Ataukah Kita Hanya Seperti Kenonton Ataukah Kita Menjadi Tolaku Dan Perubahan Itu yang Perlu kita Pikirkan Bersama Apa hatinya Ketika kita Mencoba Untuk Mengadakan Perubahan Tapi yang terjadi Lain Sekali Dengan Apa yang Kita Dan Ini sudah Saya alami Dulu Saya tidak pernah Membayangkan Menjadi Begini Kemudian Berteman Orang-orang Hebat ini Sama sekali Tidak ada Tidak Tidak seperti Ada Anda Sudah Mengenang Pendidikan Universitas Tetapi Saya merasakan sekali Bahwa Segala sesuatu Itu Apa Terjadi Dengan Sendirinya Dan Kita Yang Hidup Di dalamnya Yang 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 Menikmati Ada Yang Mungkin Menjadi Faktor Yang Merubah Jaman itu Sendiri Atau Kita Hanya Belum 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 Itu Berapa kali saya Kemarin Mensewu Dapat undangan Dari kader-kader Ya Di sekitar saya Karena Dianggap Berpengaruh Di lingkungan Meskipun Ngerinya kecil Tapi Dianggap Di undangan Hari ini Maaf Saya Sudah Ada Komitmen Akan datang Dari Dari Oke Saya Coba Menjawabnya Statement Dari Pahyawato itu Seorang Profesor Kemampuan Memisikan Sebuah Persoalan Dengan Satu Kesadaran Situasi Hari ini Lalu Kemudian Mempredisi Kedepan Itu Tidak Terbiasa Berkontemplasi Artinya Perenungan Terbagai Persoalan Makanya Disini Ada Pak Basman Saya berharap Kita bisa Terus Kita bangun Karena Ada Ada Dalam Dalam Kesombongan 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 Inflektual Saya kadang-kadang kalau mengisi acara seminar ya harus mengandiri kalau narasumbernya cuma S1 gitu Pak Yusuf itu honornya cuma 750 ribu kalau S2 bisa setengah juta nanti kalau S3 10 juta walaupun yang doktor gak bisa ngomong saya sering mengalami begitu kita mau berhubungan begini aja dan niatkan negeri kita formalitas sering jadi alat untuk menentukan berapa bayaran untuk dia maka buat anak aku sekalian ini ini formalitas itu penting bukan buat anak-anak semua buat Pak Erwanto saya pikir statement ini sebagai statement orang yang berjiwa besar dan berdahan saya pikir masih Pak Erwanto terus dan ini membutuhkan bahwa Pak Erwanto bagian daripada pendidikan generasi-generasi kita ke depan saya ingin katakan kalau kita bicara filsafat sayur kita bicara ilmu tentang teknologi teknologi tersebutnya adalah sebuah produk yang dibuat oleh manusia ketika manusia dikalahkan oleh yang dibuatnya maka manusia perlu bertanya tentang kemanusiaannya nah sebetulnya kalau kita mau buka kemenangan pemilu di Mesir itu karena tim intelijen tim IT dan tim cyber daripada anak-anak PKS iya disana kan PKS sama dengan disini makanya saya tidak memasuk PKS bukan saya benci PKS kalau di PKS sudah dijamin anaknya raja colan-malam saya sengaja ngambil 4 lain kalau saya boleh bilang karena saya dengan yang namanya si di Jepang Tuh Sembiri yang namanya Dator Roy itu kan teman-teman dikatakanlah mereka lebih tua sedikit tapi kita teman-teman setiap bapak-bapak itu jadi buat bahara-bapak itu keren saya ingin saya tidak perlu menjawab karena bapak menunjukkan peringatan buat kita 2002, 2002, 2005 kita akan minta kepada saudara Jepang apa yang perlu dipersiapkan sementara Ali disini kita ada canggih kita sudah proyekskan canggih jadi rektor UNS apa bagaimana kita masuk pada kerja-kerja ke depan saya pikir sebuah statement oke keren dan mudah-mudahan ada yang mencatat ya pokok-pokoknya ya sehingga buat berwantau nanti kita ada pertemuan kita undang seluruh alumni kita dan kita tidak akan memaksa yang tidak hadir biarkan saja kan sejarah tidak pernah menutup orang yang tidak mau membuat sejarah sejarah hari ini dibuat oleh orang yang berkuasa tapi sejarah masa depan dibuat oleh orang yang berjual orang yang berjual sedang membuat sejarah jadi kita gak usah buat ilmuat yakin bahwa kita bisa sejuta orang bergerak nanti formatnya kualitasnya saya sudah terlihat pagi saya ditebut oleh Mas Endro saya di sini di Cemani di Mutakin dan Mas Endro saya kasih tau nanti kita konsultasi sama dia kita perlu audiensi dengan kodam dengan pandang kita audiensi dengan kodam jadi kita gak usah tanggut karena pengalaman saya biasanya karena dalam ilmu perang pertempuran yang paling patent adalah menyerang menyerang itu bukan dari kita bersifat fisik kita bertemu setelah kita bertemu kodam kita ceritakan nanti kita bisa kodanya jadi imam ya apa-apa sih kalau ternyata gak bisa ya oke jadi ada tiga orang selamat menyerang selamat menyerang selamat menyerang alhamdulillah terima kasih terima kasih kemudian kemudian saya menanti bagaimana pandangan Ustadz termasuknya mungkin analisa Ustadz gimana besok di tahun 2024 seperti apa di Indonesia karena kan mungkin banyak diantara nomor Islam yang ada juga yang merasa pesimis pesimis dalam arti karena gak ada istilahnya nubuah Indonesia itu bakal jadi daulah Islam yang baik karena memang nubuahnya kan bukan di Indonesia pertama itu kan kalau apa namanya Pak Prabowo meramalkan tahun 2030 kubat mungkin bisa kita apa ya kita tetap berusaha dengan metode-metode segi yang Ustadz sampaikan tetap kita berikhtiar berdoa kepada Allah agar diberikan jalan yang baik untuk umat Islam kita umat Islam ini supaya kita bisa menjalankan agama Islam ini dengan sempurna bukan hanya urusan yang di masjid saja tetapi di luar masjid bisa kita laksanakan dengan baik ya kita tetap berusaha setidaknya paling minimal kita sebagai orang tua pun akhirnya hanya sebatas meningatkan anak-anak kita cuma ya mungkin bagian bagi kita yang mungkin usianya masih bakal kalau diberikan usia ya masih mendapati tahun yang itu sebenarnya agak penasaran nanti Indonesia itu jadi seperti apa itu saya sudah 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 mau harus pertama kita perlu menyeram secara resultan kegegasan dari Ustaz Agupanya Ustaz Rahmat Baikuni Ustaz Muhammad Zulkifli Ali dan Ustaz Iksan Naju rasanya kalau menurut saya sebagaimana yang di-stagnemkan oleh Pak Hewanto tadi kita bisa kalau kita mengkonstruksikan karena saya sudah sempat langsung bertemu dengan keempat orang itu keempat orang itu sudah saya temui langsung dan Ustaz Abu Fathiyah itu semua memberikan saya sekitar 7 dari sebuah ibu yang dia buat kalau Ustaz Rahmat Baikuni kita ketemu dua kali satu di Bandung satu di Medan saya langsung temui beliau di Depok Ustaz Muhammad Zulkifli Ali yang real saya bertemu dengan beliau langsung saya ke Bayat Bumbu dan kemudian ketemu dengan saya di Tangerang ketika dia ada sampah di Tangerang apa yang saya katakan dengan Mas Adik dengan pertanyaannya negeri ini memang tidak ada adalah pukuan tapi kalau kita membaca ada satu jurnal yang sempat dikeluarkan saya tidak bawah yang edisi itu tapi ini edisi penjajahan Cina ini salah satu yang disebut dengan era muslim dayus kalimat ini adalah kalimat ancaman imperialisme kuning ancaman penjajahan Cina ini bisa dipesan masih dipesan intinya Indonesia tetap harus dilihat dalam spektrum yang luas karena Indonesia dikenal sebagai pemasok mujahidin sejak dulu boleh tengok perang Afganistan boleh tengok siapa yang bernama Dr. Muhammad Ramdan dalam pertarungan Bosnia Sibovina dengan Kruasya siapa Umar Pate siapa Kebua Karbashir siapa Ustaz Muzahid jadi kalau mau kita lihat negeri kita ini negeri pemasok kalau Anda belajar kembali Al-Minangkabawi dan Al-Bantani itu jadi guru besar dan mereka jadi imam besar di Madinah dan di Makkah bukan sekedar imam biasa dia juga sebagai orang yang memberikan satu bentuk edukasi kepada ulama-ulama setelah dunia jadi konteknya sebetulnya kalau menurut saya tetap dalam perangka imna akram akum indor nah kedatangan imam mahdi yang jelas kita tahu namanya sama dengan Nabi Muhammad kan begitu kita kan memang tidak punya pengetahuan time limit yang siapa tetek enggak tahu itu nanti kalau menurut saya logikanya logika Taurin logika Taurin itu adalah satu perjalanan yang membuat pernyataan yang disebut oleh Pakir Manto saya ini siapa sih mondok ya kaga tapi saya juga bakalan di kontor sudah mau tiga kali dua yang sudah terlaksana di Gerugi lima kali di Persis Bangil Persis Bandung nanti saya ceritain bukan dalam konteks saya sedang narsis siapa kuat kan tak mungkin pihak-pihak lembaga tersebut apalagi mau darusaha dari sekaliman ya itu mah udah makanan dutin ibn Abbas sejak yang manusia mungkin saya sudah berapa kali dan ketemu Ustaz Hakim kemarin juga ada sebab pesan-pesan ini Ustaz-Ustaz disini Ustaz harus ada update nah kembali kepada pertengian Ustaz Adi bahwa keberadaan itu jelas harus saya yakini makanya saya meyakini akan adanya khilafah menjalin Ustaz secara 100% tanpa saya harus menjadi orang HDI dan keberadaan HDI kita tak sama saja kita tidak ada persoalan maka acara-acara pertemuan pertemuan para ulama-ulama dimana-mana disebut akhir apakah S.P.H.I.U.Santo apakah Mereka tetap undang saya nah artinya hari ini teman-teman pahami lah bahwa pertemuan kita pun sebagaimana para ulama-ulama ini pertemuan sejarah saya ulang ya sejarah yang ada dibuat oleh para muas sejarah masa depan dibuat oleh para kejuang ada kalau secara baca buku sejarah yang dibuat seolah-olah siapa lulut bisa panjaitan kejuang itu maling-maling semua kamu mau nanya siapa lagi Subhan Drio Subhan Dato Haji Peking ya jadi kalau kita mau pleterni satu-satu ya apalagi kalau bicara sukaran sukaran itu tak ada dalam dalam delik sejarah itu kebohongan serius karena teks proklamasi yang asli itu adalah teks yang berisli biagam-biakam itu yang membuat marah para tokoh-tokoh ketika akhirnya bapak-fakil presiden kok datang-datang cuma bawa kertas kosong ditanya oleh teman-teman yang naik mana yang pernah kita buat kemarin oleh BPUPA BPUPA jadi kesepakatan teks proklamasi itu adalah teks yang tertulis dengan undang-undang yang ada biagam-biagam ketika bilang-bilang ada laksana dikatakan 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 Dilya Nur Dilya Nur seorang Profesor Brokto mantan rektor tinggi di Jakarta dia tanyakan betul kepada Bapak Muhammad Hanta betulkah dulu Anda tidak membuatkan teks proklamasi yang asli Anda bilang katanya adalah sama namanya tidak tahu jawab tidak ada bohong sekali lagi jadi kalau menurut saya lebih bagus sekarang kita terus rapikan ya buat istri saya tercinta disini masih saya bisik-bisik malam nggak pulang nggak saya mungkin sampai selesai tidak-mudah terusnya ada dibuat semua juga ini istrinya juga ini dikomunik istrinya karena bagi tugas WOMG tentunya istrinya balik yang perkasa bisa bawa mobil yang seset-seset nah jadi kembali begitu ini sekarang sudah kita disini ada setelah orang pasir tapi perlaman dia bilang mari kita manfaatkan mari kita gunakan Pancasya seterahkan banyak yang teriak wih diberubah ini kita kan orang-orang saya pernah ngomong itu di keplaksa oke begitu keplaksa yang begitu satu lagi gimana kita sedangkan abad abad pertanyaan selanjutnya bagaimana kita menjawab kekecewaan teman-teman itu yang terjadi tahun 2021 2021 kemarin banyak yang merasa kecewa bagaimana kita cara menjawab mereka demokrasi bukan kita demokrasi yang berlaku kalau kita kalah terus ketika kita menang kita ingat pada tahun tahun 89 bulan ada vis di sebuah negara di afrika ketika 20-30 tahun berada dengan berbagai forum yang menuntut saya untuk berdebat dengan keras mungkin yang perlu saya latihkan pertama adalah jangan orang melihat saya shopee itu mungkin yang harus saya hilangkan kedua saya mungkin harus perlu ilmu berbanyak ilmu-ilmu bahasa mungkin bahasa Arab saya bahasa Inggris saya bahasa Perancis saya itu perlu ada percepatan untuk belajar mungkin alih punya kewajiban untuk mengajarkan besar keafian tadi kekecewaan adalah ketika kita melihat sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita dari awal juga saya suruh pilih Prabowo Prabowo tidak suka sholat dia sholat terserah dia mau dia mau sholat dia sholat nah jadi pada hari saya ingin katakan Prabowo akan maju lagi dan bisa menang karena kemungkinan dia akan disarmen daripada kelompok pening perjuangan nah kemenangan kita ada basah saya ingin katakan sebenarnya gak banyak pastikan dulu Habib Rizik jangan ditangkep lagi Al-Fian Tani jangan ditangkep lagi terdapat beberapa nama karena kami berdua ini sudah teo sudah hampir beberapa minggu ini resmi dari Badan Intergen Nasional jadi kalau sampai Habib Rizik tetap masih bisa mengumpulkan tamu-tamunya yang kumarku dan saya masih bisa kelayakan kemana-mana gini lah saya kalau bahasa manusiawi dan romansi terima kasih yang memberikan saya ruang dan peluang bergerak kemana-mana sebagai koki politik temen-temen saya lain tidak bisa semudah saya kemana kemana apalagi pergi 5 hari 7 hari 10 hari pulang atau yang apa yang apa yang apa yang apa berapa miliar yang dibawa gini singkatnya adalah bahwa urusan-urusan kekecewaan itu harus kita pulangkan patutkah orang yang berjuang di jalan Allah merasa kecewa dengan apa yang dihadap tapi saya yakin di masyarakat makanya sekarang belum mau saya ngomong tentang Anies Baso Indang walaupun Bu Atik Bu Atik paling emosional sama saya terus ya dikecew terus saya sudah dua kali ketemu beliau yang pertama tanggal 14 November di Novoetel Novoetel apa kata Anies Abang Nurfen ada apa di sini ini pun di sini ini kita ngobrol kita jalan-jalan seberi Kapolamuto tanggal 16 November saya jumpa di beliau di Yogyak jadi sepertinya gini saya ada orang yang tetap ingin merancang kemenangan bahwa kemenangan negeri ini adalah ketika umat ispat tidak diganggu lagi walaupun kita harus simpen dulu agendanya rehabilitasi MPI HTI pengembalian 3034 berdasar yang pernah dibukukan oleh Cahayu Kumolo kita simpen dulu Pak Yusuf jangan diomongin di awal-awal kampanye karena resisten ini kan model-model Nasdem model-model PKI perjualan segala macam ini kan mereka pada ribat sayangnya Mas Adibian masyarakat kita tidak melihat berjuang lewat partai politik itu bagian yang bisa kita tempuh sarannya jangan jadi tujuan saya 35 tahun 4 kali gagal terus saya tidak pernah marah dan tidak pernah kecewa kenapa saya tahu cara itu menang tapi saya jauh menemukan cara itu karena itu cara yang tidak diberikan agama jangan menang dengan cara curah biarlah kalah janganlah salah nah terjadi itu bermanfaat sehingga besok itu pemilu besok 2024 saya akan membersamai Profesor Egy Zujana di Dapil 3 Jawa Timur di situ Bodo dan sekitarnya untuk partai umat kalau Mas Subi yang saya didik ketua umat tidak bisa maju secara langsung partai umat nah disini saya sudah komitmen dengan Pak Yusuf Sepana dia maju di partai umat jadi saya yang jelas saya akan full di partai umat di PKS di P3 di PBB oh ada empat ya yang satu lagi Mas Subi belum bukan belum masuk memang tidak bisa dibuat masuk maka pertama diganti logo dulu kesian lama masuk di danti logo kayak kayak tamengnya berimu kesian Mas Subi kekecewaan tersebut sebenarnya bisa digelirkan asal kita mungkin jangan bicara satu persatu mungkin kalau bisa dikumpulkan kita bisa dauro politik kita sudah siapkan satu materi tentang dauro politik tapi kelihatannya selesinya harus ketat ini kayaknya setiap hari Jumat cukup ya ada kajian politik ini 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 masak ini bisa Buya Buya jangan lama-lama ya sekarang kita belum foto bersama belum tanah tangan ini lanjut oh ya oh ini lanjut belum pertanyaan saya butuh waktu 15 menit apa jadi saya saya kabarkan IMCA itu haram bidara politik nomor satu nomor dua di takmiran tempat saya itu bidara politik ditentang oleh banyak tetapi saya tetap berjuang dalam politik karena saya rumah orang sekarang pertanyaannya saya ternyata membina remaja di remaja IIN di remaja UMS biar remaja banyak di SMA karena saya juga guru SMA mereka itu buta politik sehingga saya harus memberikan ceramah politik itu dari pokok awalnya sekali sehingga mereka ngerti oh itu begitu sekarang saya bertanya kepada Ustaz bagaimana merubah pemuda yang cuek politik menjadi melek politik terima kasih anak muda itu remaja itu adalah generasi yang potensi idealis mereka tidak suka dengan orang tua yang banyak memberikan nasihat tetapi tidak memberikan contoh mereka tidak suka dengan orang tua yang ternyata dia tidak punya bau saya tidak bisa lebih jauh dan ini mungkin sering diskusi panas bagaimana tidak ada pilihan bahwa yang namanya tarbiatus saksiatun islaminya tarbiatus al-uswatun islaminya dan seterusnya tarbiatus istimah al-islaminya arti wilayah-wilayah itu harus tempuh kalau tanyakan oleh bapak oleh bapak kita ini oleh ya 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 soalnya bapak ustad agus harim ya lebih gotor nah depak gay agus harim saya pikir posisi kita hari ini kita sama tetapkan bapak kualitas semakin disana semakin berludak bahkan ibu-ibu yang biasanya nol ya sekarang ada berapa 20 orang kalau bapak bapak disana ada pengawal saya profesor al-iondo dan profesor arsono jadi ada dua profesor yang memenang mengancati kalau saya salah omong nanti dia akan mencatat kalau tidak karena profesor itu selalu menyimak dan mencatat saya lihat profesor ini saya bilang saya teranggih profesor dia bilang saya mau jadi jangan beritikan ini saya pikir ada satu psikologi yang dibangun di dua kali berganti bupati lebih mampu salah kalau menggunakan saya dipercetak dibuat buat bapak terus kalau kita ada anak-anak yang membuat ada kita menggunakan 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 kita menggunakan kita menggunakan kita menggunakan sama anak-anak soal biaya menurut saya selama mungkin kita akan disongsong dari podcast podcast ini memang kelihatannya saya sudah berapa mungkin saya sudah mempersiapkan walaupun dianggap terlambat harus 8-10 bulan supaya aspek-aspek penguasaan materi komiliter literasi inventaris siapa yang akan datangkan karena ketika seorang dari koguzer mendapatkan gelar retkol retkol jadi gini aja pak mungkin apa yang akan terpalami pesan dari saya satu terus dan terus karena biasanya keteguhan kita untuk menerangkan apa yang terjadi itu membuat pelanannya diam-diam malu-malu seperti di kampus pak di kampus tetap saya menghadap itu yang lebih buru-buru besar profesor-profesor doktor-doktor itu kan kita punya grup dosen dari dulu mereka menghina saya dengan tuduhan PKI tidak ada paranoid islam komunis topobi macam-macam saya saya caranya istat hubungan manduk diokal dengan malu dengan malu-malu sekarang mereka kalau diklas suka menerang apapun secara lantus iya dulu gue jadi mati dia bilang ngomong biola gak punya argumentasi gak ada referensi biasa pikir begini saya harus tutup jawabatan membeli wakannya kepada media jadi buat saya maksudnya buat bapak mungkin kita bisa ngomong saya cari bapak kemana bapak 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 asisten ya nah saya pikir karena memang sudah ada kegiatan yang harus dilakukan menurut akhir acara ini pesan saya buat diri saya dan teman-teman yuk kita sama-sama mengingat yang tadi sejarah yang ada dibuat oleh penguasa sejarah masa depan juga berapa kejuan dan kita bagian membuat sejarah keren nanti kita lihat dengan RCMP disambung dengan yang namanya gerakan suku gabungan GSP3 saya jukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah materi yang kedua sudah selesai ya mungkin masih banyak punak-unak nanti bisa disampaikan di luar ok acara selanjutnya ini jam 5 jam 5 kurang 3 menit acara selanjutnya adalah tidak lanjut nanti langsung penutupan terima kasih terima kasih